Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beresah aksi nekat sekelompok remaja yang berjoget di tengah jalan raya di Lumajang, Jawa Timur demi membuat konten youtube berakhir di kantor polisi. Aksi kelompok pelajar ini didilai telah membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Inilah video amatir hasil rekaman salah satu pengendara sepeda motor yang resah oleh aksi sekelompok remaja yang berjoget di tengah Jebra Cross di kawasan Kepuharjo, Lumajang. Pada visual berdurasi kurang dari satu menit tersebut memperlihatkan aksi empat remaja laki-laki dan perempuan yang berjoget di tengah jalan raya ketika pengendara kendaraan bermotor yang berhenti akibat lampu merah. Video yang diunggah di akun youtube milik Lukman Syah itu pun menarik perhatian warganet. Banyak warganet yang menyayangkan aksi nekat mereka karena dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Akibatnya para remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar ini pun dipanggil ke Mapol Rasulumajang untuk dimintai keterangan. Salah seorang pelaku mengaku nekat berjoget di tengah jalan karena berniat membuat konten yang menarik untuk akun media sosialnya. Sebelumnya enggak kebiran ke situ sih pak. Terus tadi ada arahan dari pak polisi kalau itu membahayakan ya saya juga menyadari lah itu ya ada dampak negatifnya juga lah gitu pak. Meski tidak ada unsur pelanggaran pidana maupun pelanggaran lalu lintas, namun aksi remaja ini dianggap bisa membahayakan mereka dan pengguna jalan lainnya. Polisi pun memberi sanksi dengan memanggil orang tua mereka dan mewajibkan mengisi surat pernyataan yang berisi tidak akan mengulangi perbuatan nekatnya tersebut. Mereka ini hanya membuat konten Youtube, ketika kami minta keterangan hanya konten Youtube, namun sepertinya tempatnya aja yang salah. Karena di jempat 4 itu sangat mengganggu kamseltip cara atas, nanti ketika ada kendaraan yang melintas dan tidak fokus melihat mereka bisa terjadi kecelakaan. Sudah kita berikan pembinaan agar adik-adik ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin kalau membuat konten Youtube bisa di tempat yang aman atau di tempat wisata yang bisa memviralkan Lumajang ini ke arah yang lebih baik. Kita bikin konten yang memberikan edukasi masyarakat mungkin tentang tersebera lintas atau edukasi-edukasi mengenai protokol kesehatan 5M. Pihak unit lalu lintas Polaris Lumajang pun mengimbau warga tidak melanggar peraturan lalu lintas, apalagi hanya untuk sekedar konten di media sosial. Dari Lumajang, Jawa Timur, Rumbang Ari, Metro TV